Assalamualaikum adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 5, kelas 2. Muatan PJOKa, permainan gebokan batu. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Gebokan batu merupakan salah satu permainan tradisional. Permainan ini juga disebut bola gebok atau pecah piring. Kita buat dua regu yang anggotanya berjumlah sama. Ada yang menjadi regu penjaga dan regu penggebok. Saat bermain, kita membutuhkan bola dan batu pipi. Batu pipi tersebut harus disusun rapi ke atas. Regu penggebok memulai dengan melempar bola dari jarak jauh. Jika bola mengenai susunan batu hingga jatuh, mereka harus lari. Kemudian, regu penggebok harus menyusun kembali semua batu. Mereka menyusun sambil menghindari lemparan bola regu penjaga. Jika regu penggebok terkena lemparan, mereka bertukar peran. Regu penggebok akan bergantian menjadi regu penjaga. Satu babak berakhir ketika batu berhasil disusun kembali. Manfaat permainan gebokan batu Permainan gebokan batu memiliki beberapa manfaat. Kita dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan tubuh. Kita dapat melatih kekuatan dan kecepatan saat berlari. Kita dapat melatih kerjasama, kekompakan, dan sportivitas. Kita juga dapat melatih beberapa ketangkasan tubuh. Misalnya, membidik, menyusun batu, dan menghindari bola. Selain itu, kita ikut melestarikan permainan tradisional. Muatan Bahasa Indonesia Menuliskan cerita berdasarkan gambar Kita sudah bermain gebokan batu. Kali ini, kita akan belajar membuat cerita. Kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Kita bisa membuat cerita seperti contoh berikut. Perhatikan gambarnya ya, adik-adik. Gambar yang pertama Pada hari minggu, Uni berkunjung ke rumah kakek. Uni berkunjung bersama keluarganya. Hampir setiap bulan, Uni mengunjungi kakek. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Gambar yang kedua Di rumah kakek, Uni bermain bersama teman-teman. Uni dan teman-teman bermain gebokan batu. Mereka bermain di halaman rumah kakek. Mereka bermain dengan senang dan gembira. Gambar yang ketiga, semua anggota keluarga besar Uni berkumpul. Uni menceritakan pengalaman bermain gebokan batu. Seluruh anggota keluarga mendengarkan cerita Uni. Mereka senang dengan kerjasama Uni dan teman-teman. Menuliskan hasil diskusi. Kita telah membuat cerita berdasarkan gambar. Kita dapat berdiskusi dengan teman tentang isi cerita. Kita diskusikan sikap baik yang ada dalam cerita. Kita dapat menuliskan hasil diskusi seperti berikut. Hasil diskusi. Saat bermain gebokan batu, kita harus bekerjasama. Kita juga harus bersikap sportif menerima kekelahan. Muatan PPKN Perbedaan anggota keluarga berdasarkan usia Mengenal anggota keluarga Siti Zahra adalah anak dari Pak Dem atau kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil Paman Pak Li. Paman baru lulus dari SMA. Mengenal perbedaan usia Usia atau tahun Usia 0-12 tahun Dikategorikan anak-anak Usia 13-17 tahun Dikategorikan remaja Usia 18 ke atas Dikategorikan dewasa Selain tabel tersebut, terdapat kategori usia yang lain Yaitu kategori dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Mari kita perhatikan tabel kategori usia berikut bersama-sama Usia 0-5 tahun Dikategorikan balita Usia 5-11 tahun Dikategorikan anak-anak Usia 12-16 tahun Dikategorikan remaja awal Usia 17-25 tahun Dikategorikan remaja akhir Usia 26-35 tahun Dikategorikan dewasa awal Usia 36-45 tahun Dikategorikan dewasa akhir Usia 46-55 tahun Dikategorikan lansia awal Usia 56-65 tahun Dikategorikan lansia akhir Usia 65 tahun ke atas Dikategorikan manula Sikap terhadap orang yang berbeda usia Menyapa merupakan sikap baik yang bisa kita lakukan Kita bisa menyapa orang yang lebih muda daripada kita Kita juga bisa menyapa orang yang lebih tua daripada kita Saat menyapa kita harus selalu menggunakan bahasa santun Sekian video pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton